Pesan atau berita yang bersifat provokasi Buna menghasut para pembaca-pembacanya di media sosial Ini modus Pak Rady yang bilang Tuhan Ini berawal dari Unit 2 Hipit Cyber melakukan patroli di media masak Dan juga ada beberapa postingan-postingan yang Beredar di media sosial maupun di media-media lain Dalam satu tangkapan yang banyak beredar Ada di WhatsApp Group Khususnya ada satu yang paling masif Yaitu di WhatsApp Group Dengan nama Gedai Kopi Indonesia Dimana ada seseorang yang posting Fotonya Kapolda Metro Jaya Dengan menggunakan pakaian lengkap Pakaian dinas Kemudian ditulis disitu dicari orang Dicari orang ini Kemudian pengguna bayaran Dengan Kalau menemukan orang ini Segera menghubungi Mujahfud Fisabidillah Tetapi gambarnya adalah Gambar Kapolda Metro Jaya Terima kasih Ini awalnya Kemudian Tim bergerak Melakukan profiling Menemukan Siapa peminit akun tersebut Siapa yang menyebarkan Dan berhasil mengamankan Di daerah Cempaka Putih Inisialnya adalah S Umurnya 40 tahun Kemudian kita lakukan pendalaman Terhadap yang bersangkutan Dan ditemukan beberapa grup-grup yang lain WhatsApp Group yang lain Di antaranya ada kosong-kosong Fakta berkata Dan juga di grup Media Muslim Indonesia Kami cek memang Yang bersangkutan Sejak September yang lalu Ini ikut masuk Dalam grup tersebut Kemudian Memasukkan beberapa Kalimat-kalimat Yang memang menghasut Sifatnya adalah provokasi Sifatnya adalah provokasi Termasuk penghujatan Kepada TNI Polri Yang bersangkutan Jadi banyak kalimat-kalimat Yang dimasukkan Setelah kita lakukan pendalaman Dan pemeriksaan Kedepada handphone Saudara S ini Dan dia memang Yang masih menyebarkan Kepada grup-grup tersebut Dia membuat Kepada grup-grup tersebut Dengan ujaran-ujaran provokasi Yang sifatnya adalah Menghujat TNI Polri Termasuk disitu Copot Kapolta Copot Panggam Copot Kapolri Bahkan Ujaran-ujaran yang lain Yang memang Sifatnya provokasi Yang dia lakukan Yang ditemukan Di dalam Handphone Si pelaku Ini saatnya Sekarang tersangka Sudah kita emangkan Kita lakukan pemeriksaan Dan kita lakukan penahanan Terhadap pesan utara Dan kita kenakan Di pasal 28 Ayat 2 Yuto pasal 45 Di undang-undang ITE Dengan ancaman pidana 6 tahun penjara Ini yang perlu Teman-teman Sekali lagi Kami mengimbau Bagi para pengguna Pengguna media sosial Yang ada Untuk lebih bijak Dalam menggunakan Media sosial Juga Juga Apabila dapat Pemberitahuan Ke info-info Di media sosial Lihat dulu Syukurnya Gak langsung aja Dipercaya Jangan langsung Tepat meng-sharing Sudah banyak Hashtag Tagara yang kita buat Saring Sebelum Sharing Ini paling bijak Karena ada ancaman Undang-undang ITE Di sini Yang bisa mengancar Setiap menerima informasi Di media sosial Supaya Betul-betul disimak Sebentar dari Kedua tersebut Atau menyaring Sebelum Di-sharing Ke tempat-tempat yang baik Ini paling banyak Terima kasih Banyak 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 selamat menikmati